Oke, selamat berjumpa kembali di channel saya SB7 Mata Dengan kesehatan dan obat kesehatan Mau tahu soal obat? Tanya saya Tanya saja ya, tapi Ya insya Allah akan saya jawab Dan saya jelaskan Nah, untuk video kali ini Saya akan jelaskan Sirup Satu, dua Tadaaa Pinkit sirup Dia khusus untuk demam alergi batuk Ini ya, saya bacakan komposisinya Itu dia mengandung Paracetamol Paracetamol 120 ml Kemudian guai penesin 50 ml Dan CTM 1 mg Nah, jadi itu komposisinya Dan dia berfungsi untuk meredakan batuk berdahak Karena alergi yang disertai demam Nah, jadi Bila anak-anak demam, alergi Disertai batuk juga Bisa berikan sirup ini Nah Kemudian itu empek sampingnya Yang pasti mengantuk ya Dan itu apabila digunakan Dalam dosis yang besar atau jangka panjang Itu dapat mengakibatkan kerusakan hati Oke, kemudian Untuk dosis Ini Ada anak dari usia 2 tahun sampai 6 tahun Itu 3 kali sehari Satu sendok takar Ya Kemudian Anak 6 tahun sampai 12 tahun Itu dosisnya 2 sendok takar 3 kali sehari juga Nah, kemudian Jangan lupa Kalau minum ini Sirup ini Sebelum dituangkan ke sendok takar Dia harus di Kocok dulu ya Kocok dulu seperti ini Nah, kemudian baru Kita tuangkan Nah, dia mempunyai Kemasan Botol kaca ya Botol beling ya Sama seperti Sirup-sirup Video yang Kemarin juga ya Nah, ini dia Sirupnya Sebentar Ini Seperti ini Dengan berat bersihnya Itu 60 mili Nah, ini 60 mili ya Dia warnanya Bening Ini sudah saya terawang Bening warnanya Atau agak kuning ya Ya, agak kuning Nah, kemudian Berapa harganya? Nah, ini Soal harga itu Senang saja Karena saya Merekomendasikan Semua sirup-sirup yang Harganya Terjangkau Untuk Apa namanya Menengah ke bawah ya Memang ada juga Sirup yang lebih Mahal ya Harganya ya Tapi Saya sekarang Merekomendasikan Harga yang Terjangkau Dan juga Sesuai pengalaman Dari Saya Nah, jadi Channel ini Tidak Mengada-ada ya Dan juga Sirup-sirupnya pun Berdasarkan Pengalaman saya Yang sudah Pernah Saya lakukan Kepada Apa Orang-orang ya Termasuk Customer-customer juga Pernah Menanyakan Dengan saya Itu sirup ini Bagusnya apa Jadi saya Berikan ini Nah, ternyata Alhamdulillah Anaknya Cocok Dan sembuh Jadi Channel ini Memang Sesuai Dengan Kenyataan Dan pengalaman Saya Oke, teman-teman Sekian dulu Vlog dari saya Kali ini Dan jangan lupa Like, comment And share Sebanyak-banyaknya Silahkan ya Kalau ada Mau request Mau di Jelaskan Tentang Masalah obat Kesehatan Silahkan Komentar Di bawah ya Dan ingat Komentar lah Dengan bijak Dan baik Dan salam SB7 Mata Ingat Mencegah itu Lebih baik Daripada Mengobati Cintai dirimu Keluargamu Dan pekerjaanmu Dan tetap semangat Dadah Selamat menikmati